Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nonek Serawati. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Ana dan Tapu Pelangi. Nah, cerita ini ditulis oleh Bebi Harian Tiberi dengan ilustrator Aziza Nur. Sebelum lanjut, ingat like, komen, dan subscribe ya serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update-update terbaru cerita dari kamu. Sekarang, kita lanjut cerita dulu yuk. Ana dan Sapu Pelangi Suatu hari, Ratu Pelangi menerima surat dari Putri Angin. Kejutan, Putri Angin akan datang ke istana Pelangi. Semua sangat senang. Istana harus bersih dan rapi. Ana segera mengambil Sapu Pelangi. Ana harus membersihkan Pelangi abadi. Tapi, Hei, Sapu Pelangi tak mau bergerak. Dia mau go kerja. Sapu Pelangi malah kabur. Ana harus cepat menangkapnya. Hop! Hiya! 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 Tapi, Waaaa! Ana harus menghentikannya. Oh, Ada apa dengan Sapu Pelangi ini? Ternyata, Sapu Pelangi sangat kotor dan kusut. Ana lalu memandikan Sapu Pelangi. Pure, pure, pure. Ana juga mengisirinya. Sapu Pelangi tampak senang. Ia sudah bersih dan segar. Satu, Dua, Tiga. Saatnya bekerja. Sapu Pelangi sangat senang ditemani Ana. Akhirnya, Ana dan Sapu Pelangi selesai membersihkan Pelangi abadi. Sekarang, Mereka menanti kedatangan Putri Angin. Lihat! Itu Putri Angin. Wow! Pelangi abadi sangat indah. Putri Angin terkagum-kagum. Lihat! Itu Ana dan Sapu Pelangi. Mereka berteman baik sekarang. Seru ya cerita tadi? Nah, Kira-kira Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Ada yang tahu? Nah, Dari cerita itu, Kita diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan diri, Benda-benda yang kita miliki, Dan lingkungan sekitar kita. Karena bersih, Pangkal, Sehat. Apalagi di musik pandemi seperti sekarang ini, Kita harus pintar-pintar menjaga kebersihan diri, Maupun kebersihan lingkungan sekitar kita, Agar kita terbebas dari virus dan kemenangan penyakit. Baik, Demikian cerita dari kami, Semoga bermanfaat, Semoga bisa menghibur, Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!